Salam anak-anak, kali ini kita masuk ke materi GDS System Reservation Saber. Pada Saber, kalian siapkan buku paket di halaman ke-1. Dalam Saber, kita tidak hanya bisa membuat reservasi airline, tapi kita juga bisa membuat reservasi untuk hotel dan karental, ataupun juga bisa untuk asuransi. Namun yang kita pelajari di sini adalah reservasi airline. Pertama-tama, pada halaman ke-1, dilihat di sini ada keyboard mapping. Di dalam sistem reservasi Saber, keyboardnya itu berbeda. Jika kita masuk dalam aplikasi sistem Saber, maka ada beberapa tut yang punya arti lain. Yang disebutkan di sini adalah change. Change itu ada di sebelah kanan P. Jika kita ketik di sebelah kanan P, di apapun keyboard kalian, baik itu laptop ataupun nanti di PC-nya si Saber, maka yang terketik di sana itu adalah change. Nah, change bentuknya seperti ini. Ini jika kalian lihat, dia kecil. Agak kecil, itu bentuk change. Dia ada di sebelah kanan P. Kemudian masuk di, setelah change itu ada n item, cuma kita tidak pelajari lebih jauh. Yang kita pelajari lagi itu ada cross of Lorraine, yang biasa disebut NB. Di mana letaknya NB? NB itu ada di sebelah kirinya enter. Nah, seperti ini. Dia seperti lambang Yen. Kemudian, ada lambang display. Display itu ada di angka 8, cuma kita harus menggunakan shift angka 8. Dia ada keluar display. Nah, di situ bagaimana fungsinya nanti? Kita akan pelajari lebih lanjut. Ya, next. Karena penjelasan Saber ya, kita akan penjelaskan lebih lanjut pada kesempatan lain. Sekarang, saya mau praktekan bagaimana membuat observasi sederhana. Pada halaman 4.4 dan 4.3, itu ada entry mengenai encoding dan decoding. Saya coba yang di halaman 4.3 untuk beberapa contoh entry saja. Seperti W slash display fra. Itu adalah decoding city. Kemudian, W slash display jl. Japan Airline. Itu adalah decoding untuk airline. Ya, kalian lihat bagaimana entry-nya, di mana yang patent, dan di mana yang boleh diganti-ganti. Kemudian, saya coba lagi W slash dash double charlie frankfurt. Itu adalah encoding juga city. Ya, di sini kelihatan ada fra. Next, W slash dash al Japan Airline. Itu adalah encoding airline. Ya, kemudian cuma itu saja yang kita praktekan di halaman selanjutnya itu adalah juga contoh-contoh mengenai encoding dan decoding. Kemudian, kita masuk di dalam availability entry. Ya, step pertama itu adalah availability entry. Yang kita lihat ada di halaman 4.5. Jadi, sekarang kita start mau membuat reservasi. Seperti biasa, penumpangnya itu ada anak, dewasa, dan bayi. Masing-masing satu. Dan rutenya di sini saya pilih Garuda Indonesia, Jakarta, Singapura, kembali dari Kuala Lumpur, Jakarta. Step satu adalah availability entry. Dimulai dengan huruf A. Eh, sorry. Angka 1, 20. Desember, kita pilih yang jauh tanggal ya, 20 Januari, Jakarta, Singapura, NDGA. Maka akan tampil availability dari penerbangan Garuda Indonesia. Jika penumpangnya anak satu, bayi satu, dan dewasa satu, maka kita butuh dua seat. Step selanjutnya adalah entry selling seat. 02, Yenki kelas. Dua orang Yenki kelas. Dan kita ambil di line nomor tiga. Tiga. Display. Tiga, enter, sorry. Ya, jadi ini adalah entry untuk ambil penerbangan dari Jakarta ke Singapura. Jika kembalinya kita dari Kuala Lumpur, Jakarta, baiknya saya pilih jangan dari Kuala Lumpur, Jakarta. Namun, let's say dari Sydney, Jakarta ya. Karena saya butuh penerbangan yang connecting. Satu, tanggal 30 Januari, Sydney, Jakarta, ND, Naik, Garuda. Kita lihat penerbangan yang pertama itu direct. Tapi saya mau kasih contoh untuk penerbangan yang transit. Penerbangan transit itu ada di mana? Di angka dua dan di angka tiga. Bagaimana cara selling seatnya? Nol, dua, Y, angka dua dikasih display. Karena penerbangannya transit. Jadi, display itu mendandakan kita ambil seat di nomor dua dan di nomor tiga. Lihat hasilnya, bagaimana kita lihat hasilnya harus display art. Ya, display art di sini sudah kelihatan. Ada no names. Namanya saat, sorry. Rutenya Jakarta-Singapura. Kemudian nomor duanya ada Arung. Kembalinya Sydney dan Pasar dan Pasar Jakarta transit. Ya, setelah itu kita masuk ke entry nama. Entry nama dimulai dengan Des. Des namanya, let's say, yang mudah. Jaya, Adi, Mister, Dewasa. Kemudian anak-anak, Des. Jaya, Edo, Master. Umurnya berapa? Display 10. Display C 10. Oke, how to entry info name. Depannya harus ada I. Slash Jaya, Slash Ida, M-I-S-S. Display I. Umurnya berapa? 10 bulan. Coba kita lihat hasilnya display art. Ya, di sini sudah ada nama, dewasa, anak, ada C-nya, bayi. Ada I, dan hati-hati di depannya ada huruf I juga. Setelah masuk nama, kita harus input nomor telepon. Ada dua nomor telepon. Pertama adalah nomor telepon agent, 4206611, grid, travel, CO, nama saya, Ida. Kemudian nomor telepon penumpang, 0811, 10, 12, 30, CO, siapa nama tamunya? Adi. Ya, bagaimana kita lihat hasil entry kita display art. Ya, di sini sudah ada nama, sudah ada router. Kemudian di sini ada nomor telepon. Kenapa saya masukin grid travel, nggak pakai rex travel? Karena ini bookingan saya alive. Jadi, saya nggak mau sampai mereka kelihatan gitu. Itu nih sebenarnya tidak boleh ya. Nah, selanjutnya, kalau untuk kamu yang praktek, kamu harus masukkan rex travel dan CO-nya adalah CO nama kamu. Jadi, kamu bertindak sebagai travel agent. Next. Setelah entry nomor telepon, kita entry time limit. Entry time limit itu, entry nama itu ada di halaman part 7 ya. Kemudian kita masuk ke entry time limit itu ada di halaman part 8. Bagaimana entry-nya? 7TAW slash maju 7 hari dari tanggal 20 Januari, artinya 13 Januari. Ya, bagaimana hasilnya? Kita lihat di sini sudah ada time limit. Sudah ada, sudah available seat, sudah selling seat, sudah entry nama, entry nomor telepon, entry time limit, dan kemudian harus receipt. Receipt di Saber itu dimulai dengan angka 6. Karena saya bertindak sebagai travel agent, artinya itu adalah ID saya. Ya, kemudian setelah receipt, kita harus ER. Nah, ER di sini sekali lagi harus keluar hasilnya bookingan. Jika tidak keluar bookingan, artiannya ada sesuatu yang kita harus lengkapi. ya, di sini yang harus kita lengkapi itu adalah nomor, sorry, tanggal lahir anak dan bayi. Tanggal lahir anak dan bayi itu contoh entry-nya ada di halaman 47. Namun, kalau kalian ada di sistem Saber, bisa juga kita lewat klik-klik ya, tidak harus entry-tik. Nah, kebetulan tadi anaknya itu umurnya 10 tahun. 10 tahun dia sebelum berangkat bulan Januari. Artinya dia ulang tahun harus bulan Desember di tahun 2010. 10, benar. Ya, jadi 2010. Bulan Desember 2010. 2010, bulannya Desember. Desember. Ya, jadi let's say ulang tahun di tanggal 10. Ya, kemudian ini adalah bayinya. Bayinya 10 bulan di bulan Januari. Artinya dia harus lahir di tahun 2020, namun bulannya Februari. Ya, Februari anggap juga tanggal 10. Ini harus di-tik untuk all segment. Artinya keterangan ini berlaku untuk semua segment penerbangannya dia. Ya, kita send. Kemudian setelah di-send, di sini akan kelihatan nih, how to entry-nya yang enkriptik. Dan ini sama persis seperti di halaman 47. Ya, kemudian setelah beres, kita harus receive lagi. Setelah receive, pastinya ER. Ya, nah ini ER-nya baru sempurna. Karena terlihat, sudah keluar responnya booking-nya. Kemudian setelah ER, kita IR. Ya, nah ini sudah makin sempurna ya. Di sini namanya, kemudian masuk Garuda 832, Ekonomi Kelas, 20 Januari, Jakarta, Singapura. Oke, untuk dua orang, jam keberangkatan 11.30, jam ketibaan 14.20. Kembali dengan GA, 715, 30 Januari, Sydney, Transity, Denpasar, keberangkatan 11.05, ketibaan 14.20. Sekali lagi, saya ajarkan, membaca booking-an harus berurut dari depan ke belakang. Ini adalah kode booking Garuda. Sementara, atau airline, any airline yang kamu booking. Sementara ini adalah kode booking si Seber. Di sini adalah status responnya. Bagaimana kalau dia tanggal lahir-tanggal lahir, ini adalah status respon. Nah, di nomor 25 ini, ini adalah time limit yang diberikan oleh airline. Yang mana yang harus dipakai? Lagi-lagi, time limit yang kita harus pakai itu adalah time limit dari airline. Sekian dulu untuk video bagaimana membuat reservasi sederhana dengan sistem Seber. Salam.